Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan bukan, sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Lekat naik saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berpahami. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Kita akan memulai segala aktivitas kita di hari baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelumnya kita akan sejenak memberikan waktu kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kehidupan kita. Kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapak, dan persekutuan roh kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh naposok kita. Renungan harian hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita akan mendengarkan pertanyaan yang akan disampaikan oleh naposok kita. Yang menjadi pertanyaan kami adalah bagaimana kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan? Saudara-saudariku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, segala kebaikan tentu menjadi idaman di dalam kehidupan kita semua. Salah satu tujuan yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita dengan segala cara kita lakukan adalah untuk mendatangkan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Tetapi harus kita ketahui bahwa segala kebaikan tidak dapat kita capai kalau hanya kita mengandalkan kemampuan yang ada di dalam diri manusia saja atau kemampuan yang ada di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita menyadari kita memiliki keterbatasan. Karena kita menyadari kita tidak sempurna. Kita memiliki kelemahan. Dan kita memiliki kekurangan di dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana cara supaya yang lemah ini, manusia yang lemah ini dapat menggapai segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Baik kehidupan kini dan juga kehidupannya akan datang. Melalui rendungan ini kita boleh diingatkan bahwa Allah tetap setia di dalam kehidupan kita. Melalui rendungan ini kita diperdengarkan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudariku yang kekasih, ternyata Allah setia di dalam kehidupan kita. Allah dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan segala ciptaannya, tidak pernah berhenti berkarya di dalam kehidupan ini. Ia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hal ini mau mengatakan kepada kita Allah selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Syaratnya di mana kita bisa rasakan bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang hidup di dalam kasihnya. Bagi mereka yang hidup berkenan kepada Allah. Saudara-saudariku yang kekasih, Nats ini juga mau menyapa kita bahwa ketika kita menginginkan kebaikan, itu tidak bisa hadir karena kemampuan kita. Hal ini mau mengatakan, Tidak ada yang bisa kita sombongkan atau tinggikan di dalam kehidupan ini. Karena tanpa Allah, maka kebaikan-kebaikan itu tidak menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena kita lemah. Karena kita memiliki keterbatasan. Nats ini juga mau mengatakan bahwa kekuatan manusia tidak mampu untuk dapat menggapai kebaikan itu. Tetapi kebaikan itu hanya kita bisa dapatkan ketika kita mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Karena Allah setia turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan segala kebaikan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudariku yang kekasih, melalui renungan ini juga mau kita diingatkan, sumber kebaikan hanya ada di dalam Tuhan kita, yang kita sapa di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, nasi mau menyapa kita. Segala yang kita idamkan, segala kebaikan-kebaikan yang kita ingin gapai, hanya kita dapatkan ketika kita hidup di dalam kasih Allah tadi. ketika kita mau hidup berkenan kepada Allah. Saudara-saudariku yang kekasih, tentu di hari yang baru ini, kita menginginkan segala kebaikan-kebaikan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Kita diingatkan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah selalu berkarya di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Mari kita hidup di dalam hal hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang mengasihi Allah. Karena itulah yang memampukan kita untuk mengenal kebaikan-kebaikan Allah. Dan kita akan gapai juga kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Hidup yang berkenan kepada Allah. Karena akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Saudara-saudari kengkasih, Semoga hari ini menjadi hari yang diberkati. Hari yang kita gapai di satu hari ini adalah hari yang mendatangkan sukacita dan kebaikan buat kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.